Polisi tangkap istri pimpinan, pesantren di Aceh Barat karena siram. Santri dengan air cabai, Aceh Barat, 12 Oktober 2020. Polisi dari Polres Aceh Barat telah menangkap istri dari pimpinan sebuah pesantren di wilayah tersebut. Penangkapan ini terkait dengan kasus penyiraman air, cabai terhadap santri yang diduga dilakukan oleh pelaku. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat setempat, terutama mengenai metode yang dianggap sebagai tindakan kekerasan dalam mendidik santri. Peristiwa ini pertama kali terungkap setelah beberapa santri melaporkan adanya penyiksaan fisik di pesantren tempat mereka belajar. Salah satu metode yang digunakan pelaku adalah menyiram para santri dengan air yang telah dicampur cabai menyebabkan rasa sakit dan perih pada kulit. Siti Aisyah, seorang jurnalis yang meliput kasus ini, melaporkan bahwa penangkapan dilakukan pada 2 Oktober 2024 oleh kepolisian setempat. Saat ini, pelaku sedang diperiksa di Polres Aceh Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga sedang mengumpulkan bukti dan mendalami apakah ada kekerasan lain yang terjadi di pesantren tersebut. Kasus ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari para orang tua santri yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka di lingkungan pendidikan tersebut. Banyak yang menuntut adanya tindakan tegas agar peristiwa serupa tidak terulang. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pimpinan pesantren terkait kejadian tersebut. Masyarakat Aceh Barat berharap agar kasus ini dapat diusut. Tuntas demi keadilan bagi para korban. Terima kasih telah menonton!